Hai semuanya Assalamualaikum Selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang rasa masakan yang sangat simpel dan tentunya sederhana ini ini saya punya pucu ubi atau daun singkong kita patik-patik terlebih dahulu Nah kalau udah selesai sekarang langsung kita cuci bersih ini saya udah siapkan juga air ya teman-teman airnya udah mendidih tadi udah saya kasih sedikit garam ya Nah ini kita rebus sampai 3 perempat matang aja nah ini udah cukup 3 perempat matang sekarang kita angkat dan tiriskan kalau udah ditiriskan sekarang kita iris-iris supaya enggak terlalu panjang nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya teman-teman ini ada sejempol kaki langkuas saya iris-iris supaya nanti gampang menghaluskannya kemudian ada satu batang serai saya ambil bagian putihnya aja saya iris-iris juga supaya gampang menghaluskannya nanti ada satu buah tomat kita iris kasar nah ini lengkuas sama serainnya kita masukkan kemudian saya tambahkan satu ruas jari jahe satu ruas jari kunyit enam siung bawang merah tiga siung bawang putih dan untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera ini saya tambahkan cabai keriting aja sebanyak 5 buah ditambahkan satu sendok teh garam satu sendok teh kaldu jamur satu sendok teh gula pasir ya kalau udah dihalu sekarang kita campurkan ke daun singkong yang udah diiris-iris tadi nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata nah kalau udah tercampur rata sekarang ini saya punya ikan ikan laut ya untuk ikannya bebas ya teman-teman sesuai selera usahakan ikannya itu yang nggak terlalu banyak duri atau tulangnya ya sekarang kita lumurin ikannya sama bumbu kalau udah terlumurin sama bumbu sekarang kita siapkan daun pisangnya ini saya punya daun pisang daun pisangnya saya lapis dua seperti ini daun pisangnya sebelumnya udah saya layu di atas api kompor ya teman-teman supaya nggak terlalu kaku sekarang kita ambil sedikit daun singkongnya kemudian kita timpa sama ikannya dan ditimpa lagi sama daun singkongnya jangan lupa dikasih irisan tomat dan ini saya juga ada pelengkapnya cabai rawit utuh ya nah ini saya bungkus aja seperti ini yang simpel aja untuk bungkusnya bebas ya sesuai selera teman-teman ini cukup saya lipat seperti ini ya nah ini udah selesai saya bungkus sekarang siap kita kukus ya nah ini saya udah siapkan kukusannya kita kukus sampai matang atau minimal 15 menitan ya teman-teman nah sementara ikannya matang saya akan menyiapkan untuk sayurnya ya teman-teman ini saya punya paketan sayur asam sebanyak dua bungkus seperti ini tadi saya beli satu bungkusnya itu Rp3.000 ini saya ke pasarnya itu udah agak siang ya jadi ini udah obralan ya teman-teman sayurnya juga udah keringatan seperti ini biasanya itu harga perbungkusnya itu Rp7.000-Rp10.000 ya sekarang saya buka terlebih dahulu nanti akan saya pilih-pilih sayur yang masih bagusnya ya untuk isiannya sendiri sayurnya ini ada racang panjang ada jagung manis kemudian ada daun melinju ada buah melinjunya ada kubis atau kol kemudian ada terong ungu ada pepaya muda labu siam kemudian ada apa nangka muda ya nah sering banget ya teman-teman di video saya teman-teman nanya kok sayur asamnya ada kubis gitu ya kebetulan saya tuh tinggalnya di batam ya teman-teman jadi kalau beli sayur paketan sayur asam itu isinya udah seperti ini ya nah ini saya tambahkan juga jagung manis kebetulan di kulkas masih ada sisa jagung manis ini ada terong, terong ungu ada setengah buah saya tambahkan juga selanjutnya kita cuci bersih ya selanjutnya teman-teman untuk bumbunya ini ada sejempol kaki lengkuas saya iris aja kalau mau dihaluskan juga boleh ya sesuai selera kemudian bumbu halusnya ada 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih setengah bungkus terasi kemudian ada 2 buah jabe keriting atau jabe merah ya kemudian kita tambahkan juga sedikit air supaya gampang menghaluskannya nah ini bumbunya udah halus sekarang kita sisikan kemudian ini ada sejempol tangan asam jawa saya sedih terlebih dahulu sama air ini bijinya jangan lupa dibuang kemudian ini ada sekitar setengah sendok makan gula arena atau gula merah ada 2 lembar daun salam ya untuk bumbu sambalnya ini ada 1 buah tomat merah ada 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih ada 8 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai keriting merah ya untuk cabainya disesuaikan aja sama selera ini ada terasi, 1 bungkus ukuran kecil, 1 sendok makan, gula arena yang udah saya sisir ya nah sekarang kita rebus, ini saya udah siapkan air secukupnya kita rebus bumbu sambalnya kalau mau digoreng juga boleh ya teman-teman sesuai selera ini udah mateng, sekarang kita angkat dan tiriskan nah ini saya udah siapkan air sebanyak 900 ml atau disesuaikan aja sama selera kita masukkan semua bumbu sayur asamnya tadi tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur sekarang kita rebus sampai mandi dia sementara itu saya akan ulek bumbu sambalnya kita tambahkan sedikit kaldu jamur, sedikit garam nah sekarang kita ulek sampai halus nah untuk terasnya itu udah saya bakar sebelumnya ya teman-teman, bukan mentahan ya nah ini udah halus, jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas, sekarang kita sisikan terlebih dahulu ya selanjutnya ini pepesnya udah mateng ya teman-teman, jangan lupa di cek kalau udah mateng, sekarang kita matikan kompornya dan keluarkan dari kukusan ya nah ini udah benar-benar mendidih sekarang kita masukkan terlebih dahulu sayur yang keras-kerasnya seperti jagung muda, kemudian ada buah melinju, ada pepaya muda sama labu siam ya nah ini kita rebus sampai 3 perempat mateng kalau udah 3 perempat mateng, sekarang kita masukkan terong ungunya kita masak sebentar sampai terong ungunya juga setengah mateng baru kemudian kita masukkan sayur yang lembutnya ya nah ini udah hampir mateng, baru kemudian kita masukkan sayur yang lembutnya sekarang kita masak sebentar sampai semuanya mateng ya nah ini jangan lupa di cek ya teman-teman kalau rasanya udah pas, sayurnya juga udah mateng sekarang udah siap, kita sajikan ya nah selanjutnya ini pepesnya akan saya buka terlebih dahulu saya akan perlihatkan sama teman-teman seperti apa isinya ya nah seperti ini ya teman-teman penampakannya ya oke teman-teman, ini aja untuk masakan saya hari ini masak simple, 3 menu sederhana untuk sayurnya ini ada sayur asam sayur asamnya segar banget ya, silahkan dicoba kemudian ini ada sambal terasi sambal terasinya sambal terasi rebus dan ini ada pepes ikan daun singkong ya selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum, bye Assalamualaikum, bye